jumpa lagi di channel gua dalam menggunakan mouse kita tuh sering menghadapi berbagai masalah ya misalnya permukaan yang kurang bersahabat dengan mouse biasanya kaca atau baterai mouse-nya habis dan biasanya habisnya di saat yang sangat tidak menyenangkan atau donggelnya hilang rusak atau tertukar nah untuk tiga masalah ini gua punya solusinya nih jadi tonton terus videonya sampai habis mouse yang akan kita bahas kali ini adalah Logitech MX Anywhere 3 dan berikut ini adalah 10 hal yang perlu lu ketahui sebelum mempertimbangkan untuk membeli mouse ini check it out nomor satu di dalam box di dalam box hitam yang tidak terlalu besar ini kita akan mendapatkan unit mouse-nya terus ada dongle ya ini artinya mouse ini bisa bluetooth atau menggunakan dongle lalu berikutnya ada kabel USB C USB dari A ke C itu untuk charging lalu terakhir ada buku petunjuk dan dokumentasi nomor dua dimensi dan warna mouse ini memiliki ketebalan 34,4 mm lebar 65 mm dan panjang 100,5 mm sedangkan bobotnya sendiri terbilang ringan di 99 gram saja ditawarkan dalam tiga varian warna yaitu hitam, putih, pink dan juga ada satu varian khusus buat Mac yang berwarna putih dari ukuran dan beratnya mouse ini ringan dan ringkas ya untuk dibawa travelling cocok banget nih untuk yang sering travelling tapi mungkin ukurannya yang kecil itu akan cukup menyulitkan buat pemakai yang bertangan besar nomor tiga bahan dari sisi bahan mouse ini menggunakan plastik yang cukup solid ya jadi kelihatan mewah gitu ya di sisi sampingnya juga dikasih grip silikon agar tidak licin dan yang paling istimewa adalah scroll wheelnya yang terbuat dari bahan metal mengkilap ya kayak stainless steel gitu dengan gerigi-gerigi kecil jadi enak untuk digunakan dan juga feelnya tuh bener-bener gak murahan feelnya bener-bener mantep, feelnya mewah nomor empat, baterai mouse ini menggunakan baterai internal sebesar 500 mAh yang di charge melalui port USB-C yang ada di ujung depan mouse dari 0 sampai full itu butuh waktu 2 jam dan 1 kali charge bisa bertahan sekitar 70 hari tapi jujur gue belum nyoba sampai 70 hari ya nah yang enak kalau dalam keadaan kepepet kita bisa ada fitur namanya quick charge itu dia dalam charge 1 menit itu bisa dipakai untuk sekitar 3 jam ya lumayan banget ya untuk kepepet gitu ya kalau udah low bed tapi mau meeting nah udah, quick charge aja 1 menit itu bisa dipakai untuk 3 jam nomor 5 rasa penggunaan dari dimensinya mouse ini jelas gak bisa dibilang besar tapi juga gak terlalu kecil sehingga buat gue yang tangannya lumayan gede sih cukup nyaman tapi itu balik lagi ke cara kalian masing-masing megang mouse ya karena ada yang digenggam ada yang cuma pakai istilahnya fingertip jadi itu juga balik lagi ke preferensi dan cara pemakaian masing-masing nomor 6 segala permukaan jadi sesuai dengan namanya ya MX Anywhere mouse ini gue udah coba di berbagai permukaan sih mulai dari kayu terus plastik sampai beton sampai kaca semuanya bisa lancar aman tanpa gangguan sedikitpun jadi sesuai ya dengan namanya ya ini MX Anywhere jadi bisa diharapkan untuk digunakan di berbagai kondisi ya dan so far sih belum sampai ada permukaan yang bikin mouse ini gak responsif atau kursornya lompat-lompat nyaman sekali dan konsisten nomor 7 magnetic scroll wheel nah untuk scroll wheelnya biasanya kan kalau mouse tradisional itu scroll wheelnya secara mekanik ya diatur ada rasa ceklek 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 sehingga kalau kita pakai kayak di axle gitu ketika kita scroll dia akan turun satu cell atau satu row satu row gitu ya nah kalau dia itu tahanannya itu dibuatnya secara magnetic gunanya buat apa nah kalau kita lagi pingin presisi kita bisa tuh turun satu row satu row satu row tapi gimana kalau kita lagi pingin turun beberapa row sekaligus kalau dia pakai yang mekanik tentu repot ya nah jadi mouse ini dia ada sorry bukan mekanik dia ada magnetic scroll wheelnya yang kalau kita scroll pelan dia akan presisi tapi kalau kita scroll kenceng dia juga akan ngebut scrollingnya ke bawah bisa sekali scroll itu bisa ratusan baris contohnya kalau di excel jadi sangat praktis ya presisi bisa ngebut bisa sesuai kebutuhan nomor 8 jumlah tombol klik kiri klik kanan klik tengah pakai scroll wheel lalu ada tombol multifungsi lalu ada lampu indikator klik kiri beralih ke bagian samping nah ada tombol samping 1 dan tombol samping 2 oke berikutnya kita pindah ke bagian bawah dari alat ini ada switch on off lalu ada sensor dari mouse nya sendiri dan ada tombol untuk pemilihan pairing dari semua tombol tersebut ada empat yang bisa di custom yaitu klik tengah tombol multifungsi tombol samping 1 dan tombol samping 2 sebelum melakukan kustomisasi lo harus sebelumnya download dulu aplikasi Logitech option dari websitenya Logitech gratis nomor 9 multi koneksi jadi kita bisa menggunakan mouse ini atau pairing mouse ini ketiga perangkat yang berbeda ya dengan menggunakan tombol pemilihan pairing di bagian bawah mouse jadi kalau gue sendiri pakai yang nomor 1 itu untuk dipakai di laptop kantor nomor 2 itu untuk di laptop rumah dan yang nomor 3 itu gue pakai buat ipad gue jadi ketika kita ganti-ganti device kita nggak perlu ganti-ganti mouse juga sih kecuali device mau dipakai barengan itu beda perkara ya nomor 10 harga pada saat dirilis di sekitar bulan Desember 2020 mouse ini harga resminya itu 1,5 juta tapi sekarang ditawarin di official store logitech di topet ya harganya itu 9,99 1 juta balik seribu rupiah nah kalau gue sendiri sih belinya waktu itu harganya 960 ribu untuk link pembelian bisa lihat di deskripsi ya balik ke pertanyaan awal worth it nggak sih pakai mouse ini itu kembali ke lo semua sesuai nggak bisa mengadaptasi kebutuhan lo nggak kalau buat gue sih jujur worth it dan gue happy banget ngebeli mouse ini thank you udah nonton video ini sampai selesai ditunggu like subscribe dan komentarnya sampai jumpa lagi see ya motherfucker bye if you be